Terima kasih. Lebih daripada Allah Jalla Jalla'ala. Allah lebih sayang daripada orang tua kita kepada kita. Allah lebih sayang daripada guru kita kepada kita. Maka yakinlah bahawa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, yakinlah bahawa tiada yang lebih bisa menghilangkan kegundahan dari hatimu. Kegalauan dari jiwamu lebih dari sang pencipta yang menciptakan hati kita. Maka bila kau galau, bila kau memiliki banyak permasalahan, ingat, dia Rabbul Arshil Azim yang berada di atas arshnya sana, dia yang lebih bisa menghilangkan kegundahan kita karena dia lebih tahu dengan apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga, yakinlah bahawa yang bisa menghilangkan madarat dan marah bahaya dari kita, keluarga kita, dan bangsa kita, itu hanya Allah Jalla Jalla Jalla. Amma yujibul mubtara idha da'ahu wa yakshifusu Siapa yang bisa menghilangkan kegundahan, menjauhkan hamba dari marah bahaya, dan mengabulkan doa-doa orang yang butuh dengan Allah lebih daripada Allah Jalla Jalla. Seorang yang memiliki tiga keyakinan ini, maka dia tidak akan memohon kecuali kepada Allah. Tidak mungkin dia akan berangkat ke gunung-gunung mencari wangsir, mencari kemudahan dalam kehidupannya, berkorban untuk selain Allah Jalla Jalla. Tapi yang jadi masalah, banyak di antara kita yang mengaku muslim, namun dia tidak yakin kepada Allah Jalla 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 Jalla. Sehingga dia masih meminta pertolongan, memohon kepada benda-benda. Dan lupa bahwa sang pencipta mengatakan, Ud'uni astajib laku. Minta sama aku kau, mohonlah kepada aku, apapun masalahmu, sebesar apapun yang kau hadapi, maka Allah Jalla Jalla hanya tinggal berkata, kun, jadi, jadilah. Tumbuhkan keyakinan di hati kita. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim takkan dilemparkan ke dalam api. Api yang panas, membara dan membakar. Nabi Ibrahim, dalam perjalanan dari Manjanik menuju api, disebutkan dalam beberapa riwayat, Isra Iliad, datang Jibril, bertanya kepada Ibrahim, Ya Ibrahim, alaka ilaiya haja? Ibrahim, kau butuh bantuan aku? Kata Ibrahim, amma ilai kafala? Amma kau, aku tidak ada perlunya. Ibrahim tahu ni, Jibril adalah makhluk yang dia tidak bisa membantu kecuali Allah mengizinkan dia membantu. Amma ilallah fana'am, kalau sama Allah, aku butuh amma Allah sekarang ini. Nabi Ibrahim mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku. Allah sebaik-baiknya penolong bagi aku. Apa yang Allah katakan, Ya naru, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Ingat, negeri kita pernah terbakar. Riau. Pernah berasap sehingga negeri-negeri jiron kebingungan. Kita pun sudah mengeluarkan puluhan, miliar, bahkan mungkin sampai triliunan untuk mematikan itu api. Tapi siapa yang bisa mematikan itu api? Siapa yang bisa menghilangkan asap itu? Asap itu tidak hilang, kecuali takkanlah sang pencipta Allah Jalla Jalaluh, menurunkan hujan. Kita butuh sama Allah. Cuma terkadang kita lari ke tempat lain, tidak kembali kepada Allah. Maka tumbuhkan keyakinan itu. Ketika Ayub alaihissalam ditimpa penyakit yang semua dokter angkat tangan, mereka tidak bisa menyembuhkan karena manusia tidak punya hak menyembuhkan. Itu hak Allah. Nabi Ayub akhirnya bermunajat kepada Allah. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masani adhur anta arhamur rahimin Ya Allah. Ya Rabb, Engkau Rabbku. Aku ditimpa satu penyakit. Dan Engkau adalah yang maha pengasih dan penyayang. Maka Akhi Uhti ketika kita yakin yang lebih mengasihi kita itu Allah. Di situ kita akan tahu. Kesana kita akan bermunajat. Kita akan bangun malam. Akan memohon kepada sang pencipta. Nabi Ya'qub alaihissalam 40 tahun dipisahkan dari Yusuf. 40 tahun. Apa yang dia lakukan? Terus dia bermunajat kepada Allah. Yakin? Engkau ada satu hari pun setelah bertahun-tahun berdoa kemudian terbetik di hatinya. Kok kayaknya Allah enggak ngabulin doaku. Tetap dia yakin. Wallahu khairun hafidhan wahuwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baiknya penjaga dan dia arhamur rahimin. Maka Akhi Uhti tumbuhkan keyakinan itu. Mohonlah kepada Allah agar Allah Jalla Jalalu memberikan kepada kita keyakinan bahwa yang paling pantas dan hanya dia yang boleh dimintai pertolongan adalah Allah Jalla Jalalu. Semoga kita menjadi hamba yang yakin, yang beriman, yang bertauhid kepada Allah. kita tanamkan dalam hati kita La ilaha illallah. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh.